Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajar matematika mengenai pembuktian M dikali N dengan ganjil. Oke, apa itu ya? Kita lihat langsung ya. Oke, kita baca soal ini. Buktikan untuk setiap bilangan bulat M dan N ganjil. Maka M, N, M kali N gitu ya maksudnya ya. Ada bilangan ganjil. Oke, nah pertama-tama, definisi bilangan bulat itu berarti bisa negatif. Bisa positif ya. Bisa 0, bisa positif. Jadi bisa semua tapi nggak boleh pecah. Nggak boleh desimal gitu ya. Nah, kita mesti mengingat dulu begini. Kalau bilang ganjil, misalnya M gitu ya. Ini bilangnya M. Itu bisa kita misalkan itu 2N tambah 1. Oh, sebentar. Jangan 2N ya. N-nya sudah dipakai ya. Oh, buruknya. 2I tambah 1. Nah, maksudnya begini. I-nya itu bebas apa saja. Ya, mau titik-titik, dekatif 1, 0, 1. Bebas apa saja. Jadi, kenapa begitu ya? Karena gini. Karena 2I itu adalah genap. Karena bisa dibagi 2. Lalu, kita tambahin 1. Sebenarnya, kita kurangin 1 juga boleh. Itu pasti nanti jadi bilangan ganjil. Bagaimana? Jadi, misalnya sembarangan nih. Bilangan ganjilnya, eh, bilangan genapnya min 2. Kita tambahin 1. Negatif 1. Jadi, ganjil. Kira-kira gitu. Gimana? Ya, jadi bilangan bulat itu selang-seling ya. Ganjil, genap. Ganjil, genap. Nah, kira-kira gitu. Kita pastikan dulu yang genap. Lalu, tambah 1. Kurang 1 juga boleh. Oke, jadi kita misalkan ini ya. Nah, jadi kalau N bagaimana? Nah, N juga mintanya ganjil. Nah, ini kita kasih nambang yang berbeda ya. Sebentar, ini genap tuh tadi ya. Tambah 1 jadi ganjil. Misalnya, kita pakai 2J. 2J itu nanti jadi bilangan genap. Kita tambahin 1. Nah, nanti dia jadi ganjil. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi kita sudah nih. Hasil memisalkan 2 buah bilangan ganjil. Oke, sekarang diminta M kali N. Oke, M kali N ya. Nah, katanya harus dibuktikan model itu bilangan ganjil juga. Nah, kita ganti ya. M-nya itu 2I tambah 1. Dikali 2J tambah 1. Sama sini, distributif. Ayun-ayun. Gitu ya. Ada yang bilang. Pekalian pelangi. Boleh ya. 2I x 2J. Berarti 4IJ. 2I x 1. 2I x 2J. 2J. 1 x 1. 1. Sampai sini. Bisa ya. Nah, sekarang gini. Coba diperhatikan yang sebelah sini. Suatu bilangan itu ya. Menjadi bilangan genap apabila bisa dinyatakan sebagai perkalian 2. Misalnya 10. Misalnya 10. 2 x 5. Nah, jadi 10 itu genap. Begitu. Ya, 12. 2 x 6. Berarti bisa dinyatakan 2 x berapa. Bilangannya harus bulat ya. Berarti dia genap. 7. Itu benar ganjil. Karena nggak bisa ya. 2 x 3. 6. 2 x 4. 8. Nah, jadi nggak bisa. Itu berarti ganjil. Nah, yang ini nih. Depannya ada 4. Depannya ada 2. Depannya ada 2. Kalau kita notokkan. 2. 2 IJ. Tambah I. Tambah J. Tambah 1. Nah, jadi ini nggak peduli ya. Di dalamnya apa saja. Bilangannya jadinya apa. Kalau kita kalikan 2. Bisa dinyatakan seperti ini. Ini berarti dia ini genap. Begitu ya. Nah, genap tambah 1. Jadi ganjil. Atau ini bisa ditulis 2. Nah, ini misalnya K gitu ya. Tambah 1. Misalnya ini K. 2K tambah 1. Nah, jadi M kali N. Itu bilangan ganjil. Nah, ini udah pasti dijaga. Yang ini nih IJ. Itu kan nggak mungkin pecahat. Ya, jadi ini pasti jawabannya juga bilangan bulat ya. Begitu. Nah, jadi bilangan bulat. Kali 2. Tambah 1. Jadi bilangan ganjil. Bagaimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap arinya. Semoga bahasnya semuanya. Bagaimana?